Membrantas jentik nyamuk pembawa virus demam berdarah terus dilakukan seperti yang dilakukan oleh para masyarakat desa Singaparna menggelar foging sebagai upaya untuk mengantisipasi meluasnya wabah DPD. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi Puskesma Sumedang Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, wilayah Singaparna Kelurahan Regulwetan terdapat 40% jentik nyamuk demam berdarah. Seorang warga terjangkit demam berdarah hingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Sumedang. Untuk memberantas nyamuk, warga Singaparna melakukan foging dibantu petugas Puskesma setempat. Menurut Promkes Puskesma Sumedang Selatan, Puji Martiana mengatakan, selain foging, masyarakat harus mengikuti langkah paling efektif untuk mengatasi jentik nyamuk edis ejepti, yaitu memberantas serang nyamuk melalui 3M, menguras, menutup, dan mengubur barang-barang yang disinyalir dapat menjadi tumbuh kembangnya nyamuk edis ejepti tersebut. Untuk ketik-ketik sendiri gimana? Kebetulan minggu kemarin dari pihak kami, dari pihak Puskesma Sumedang Selatan, sudah melakukan OPE penyelidikan epidemiologi. Ternyata ada 40...